Apa sih rahasia awet muda? Makanya di sini perlunya perawatan wajah dengan cara awet muda dan tips awet muda menjadi salah satu solusinya. Memiliki wajah awet muda merupakan dambaan setiap wanita, meskipun usianya sudah tua kebanyakan wanita itu ingin selalu tampil muda. Setiap orang pasti menginginkan penampilan yang sempurna dan tidak terlihat keriput, apalagi buat seorang wanita wajah yang terlihat awet muda dan tidak keriput adalah yang utama. Memang memiliki wajah yang cantik apalagi tanpa keriput merupakan incaran buat kaum laki-laki. Itulah sebabnya mengapa seorang wanita ingin selalu tampil muda, tapi terkadang kaum laki-laki pun selalu ingin tampil muda meskipun usianya sudah mulai bertambah. Anda perlu tahu bahwa semakin bertambah usia kita maka perubahan anggota tubuh kita berubah misalnya kulit kita yang semakin mengkerut atau biasanya disebut dengan keriput. Perawatan wajah, tips secara awet muda secara islami alami tradisional ala rasulullah. Cara awet muda menurut islam Sebagai seorang muslim atau yang beragama islam merawat wajah agar tetap awet muda adalah hal yang perlu dilakukan untuk menjadi hamba Tuhan yang mensyukuri nikmat. Sehingga dalam islam sangat dianjurkan untuk merawat wajah. Banyak makolah atau perkataan yang diriwayatkan oleh banyak imam bahwa cara awet muda menurut islam adalah dengan banyak berutelu dan salat malam. Oleh sebab itu untuk kalian bisa coba tips awet muda ala rasulullah, karena tips ini adalah tips yang alami hanya dengan berutelu lima waktu setiap hendak salat wajib. Banyak rahasia awet muda dalam salat dan utelu, Anda bisa pelajari lebih dalam kecantikan dalam islam dan menurut pendahulu pendulu panutan kita dalam islam. Cara awet muda alami bagi wanita dalam islam Karena terlalu banyak tidur dan tidak pernah salat malam wajah akan nampak keriput. Oleh sebab itu dalam islam selalu menganjurkan umatnya untuk bangun malam salat sunah baik tahajud maupun salat sunah lainnya. Tampil cantik, tetap awet muda tentunya bisa menghindari dari penuaan, karena dengan kita tampil cantik dan awet muda kulit yang keriput akan tertutupi. Tapi sayangnya banyak orang yang menggunakan produk kosmetik yang salah, sehingga kulit yang keriput semakin terlihat. Padahal menurut saya daripada perawatan dengan menggunakan produk kosmetik di salon mending perawatan menggunakan bahan alami, karena hasilnya lebih bagus dan dijamin kulit yang keriput bisa teratasi. Banyak cara yang bisa Anda lakukan agar tetap tampil cantik tanpa keriput. Wajah yang terlihat keriput akan mengurangi rasa peraya diri Anda berkurang dan wajah yang ada kerutannya atau keriput disebabkan banyak hal yang mungkin Anda tidak merasakannya. Sebab sudah saya buktikan sendiri, awalnya memang saya mengira kalau ini faktor usia tapi ternyata setelah saya baca-baca informasi di internet tentang penyebab kulit keriput bukan karena usia saja, melainkan ada beberapa sebab yang bisa menjadikan ada kerutan atau keriput di kulit terutama bagian wajah. Apa saja penyebab adanya kerutan atau keriput di wajah Anda? Penyebab keriput di usia muda di bawah mata dan dahi Banyak hal yang menjadi penyebab keriput usia dini semisal karena kurang tidur dan banyak marah. Namun bagi Anda yang mengalami kejadian keriput di usia lansia memang itu adalah umum jadi penyebab keriput pada lansia karena umur. Munculnya kerutan terutama di bagian wajah memang menjadi masalah buat perempuan ataupun laki-laki. Sebagian besar orang menemukan penyebab munculnya kerutan atau keriput karena penuaan, memang sih penuaan juga bisa jadi penyebab munculnya kerutan di wajah. Tetapi ada yang usianya 20 tapi wajahnya tampak lebih tua dari usianya, pastinya Anda semua udah mengetahui dan tak perlu heran kalau wajahnya lebih tua dari usianya. Itu karena munculnya kerutan di wajah yang membuat wajahnya kalah dari usianya yang masih muda dan terlihat keriput seperti usia 40 tahun. Semua itu ada sebabnya, dan Anda harus menghindarinya agar wajah Anda terjaga dari munculnya kerutan dan kekeriputan meskipun usianya udah mencapai 40 tahun. Berikut beberapa penyebab keriput di wajah dan mata serta sekitarnya selain faktor usia. Perawatan wajah, tips secara awet muda secara islami alami tradisional untuk wanita atau pria. Kurang tidur salah satu hormon yang berguna menjaga kulit kencang adalah kortisol. Banyalnya hormon kortisol yang dilepaskan oleh tubuh sangat dipengaruhi oleh waktu istirahat Anda. Jika Anda yang kurang istirahat atau kurang tidur sebaiknya hindari penyebab ini karena bisa mempengaruhi kekencangan kulit Anda dan menjadikan wajah keriput. Tidur memang wajib buat setiap orang tapi ingat, jangan terlalu juga tidurnya karena tidak baik buat tubuh Anda dan bisa masalah buat kecantikan Anda. Tidur yang cukup jika Anda ingin menjaga kulit dari munculnya kerutan di wajah merokok para ahli sepakat bahwa hubungan rokok dengan proses penuaan kulit yang dipercepat. Inhalasi pada nikotin pada rokok membuat aliran darah ke kulit menjadi berkurang. Ketika aliran darah ke kulit berkurang, maka kulit akan kekurangan nutrisi sehingga itulah wajah Anda keriput dan muncul kerutan. Terutama bagi kaum laki-laki jika penampilan Anda masih ingin terlihat muda tanpa keriput meskipun umurnya sudah mencapai 40 tahun hindari merokok. Konsumsi gula terlalu banyak bagi Anda khususnya wanita yang suka makanan manis atau yang suka mengonsumsi gula terlalu banyak sebaiknya dihindari dulu sebab bisa menimbulkan masal buat kesehatan dan kecantikan. Dengan kadar gula yang Anda konsumsi terlalu banyak masalah akan muncul. Karena kandungan gula dalam makanan tersebut bisa menyebabkan munculnya molekul EGES, events, gilication, and products. Molekul ini bosah merusa antioksidan, kolagen, dan elastin bisa mempercepat penuaan dan menjadikan kulit jadi keriput. Efek sinar matahari penyebab ini merupakan faktor alam yang bisa memicu munculnya keriput di wajah. Sinar ultraviolet, UV, khususnya UVA dapat dengan bebas menembus kulit kolegaan, saat kulit kolegan rusak maka kulit kolegan akan kehilangan pelindungnya. Sehingga akan menjadikan proses kulit keriput semakin cepat. Oleh karena itu jangan lupa menggunakan tabir surya untuk melindungi dari sengatan sinar matahari. Beberapa penyebab keriput di wajah atau tempat lainnya. Merupakan penyebab munculnya kerutan sehingga wajah tampak keriput di atas merupakan penghambat bagi Anda untuk tampil cantik. Oleh karena itu hindari penyebab tersebut dan lakukan perawatan kecil secara alami sebelum wajah Anda keriput. Menggunakan cara alami memanglah sangat bagus untuk kesehatan dan kecantikan. Artikel saya kali ini menyajikan beberapa cara agar Anda tampil cantik dan percaya diri di saat melakukan aktivitas. Di sini saya akan memberi sedikit bantuan dengan cara awet muda dan tips awet muda sebagai perawatan wajah Anda sehingga Anda tak perlu gelisah untuk tetap tampil muda meskipun usia sudi mencapai 40 tahun. Tips awet muda secara tradisional. Penampilan adalah sebuah hal yang wajib diperhatikan agar rasa percaya diri kia semakin bertambah. Namun apa jadinya jika kecantikan kita terutama bagian wajah mengalami keriput, pastinya rasa percaya diri kita menyusut. Banyak orang galau karena wajahnya keriput padahal usianya masih 20 tahun tapi seperti wajah usia 40 tahun, apa yang harus Anda lakukan jika sudah seperti itu? Perawatan secara wajah alami adalah jawaban yang paling tepat untuk menghilangkan kerutan atau keriput di wajah. Perawatan secara alami akan membuat Anda terjaga dari produk-produk kosmetik yang salah dan hasilnya pun bagus di wajah Anda. Dijamin jika Anda melakukan perawatan secara alami Anda akan terlihat cantik dan awet muda tanpa kerutan. Lihat cara perawatan secara alami sebagai berikut. Menggunakan campuran vitamin dan minyak zaitun menggunakan perawatan alami ini sangat cocok untuk kulit keriput di wajah. Caranya dengan mencampurkan air perasan vitamin dan minyak zaitun dengan perbandingan 2. 1 sendok makan Kegunaan bahan ini memang memberikan nutrisi berupa vitamin yang sangat dibutuhkan oleh kulit wajah, seperti vitamin C, D dan E kandungan antioksida juga membuat sel kulit lebih cepat untuk regenerasi, sehingga tidak ada kulit yang mengeriput lagi setelah penggunaannya. Menggunakan campuran madu dan susu bubuk Kegunaan kedua bahan alami ini memang sangat dibutuhkan juga karena dengan menggunakan campuran madu dan susu bubuk akan membuat kelembapan kulit wajah sehingga kulit wajah tidak gampang keriput. Cara mia sebagai berikut mencampurkan susu bubuk, madu, dan air dengan perbandingan 4. 2. 2 sendok makan Ketika sudah tercampur, oleskan pada kulit wajah Anda secara merata. Hati-hati jangan sampai terkena bibir dan mata. Setelah itu, tutup wajah Anda dengan handuk yang telah dihangatkan selama kurang lebih 10 menit lamanya. Pastikan Anda membersihkan seluruh lapisan susu bubuk dan madu tadi sampai tuntas. Menggunakan daun teh selain nikmat diseduh untuk minuman penghangat, daun teh ini sangat bagus untuk lecantikan. Contohnya mengatasi kulit keriput di wajah, setelah menyeduh teh jangan buang daun teh yang baru saja Anda seduh gunakan sisa daun teh tersebut untuk dijadikan masker bagi wajah Anda. Daun teh mengandung banyak sekali zat yang sangat berguna untuk memperlambat proses pengeriputan yang terjadi pada wajah Anda. Perawatan wajah, tips secara awet muda secara islami alami tradisional ala rasulullah di atas merupakan sebagian saja yang saya jelaskan. Semoga blog cara cantik dan tips cantik alami ini bisa bermanfaat dan bisa membuat Anda tampil cantik secara alami, sehingga wajah Anda bisa terjaga dari produk kosmetik yang salah. Gunakan cara di atas sesuai anggapan Anda yang paling mudah. Terima kasih. Baca juga cara membuat wajah cantik ala wanita Jepang.